Halo selamat pagi, berjumpa lagi dengan Rehat, Renungan Harianto Raya edisi hari Jumat 8 November 2024. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memulai tanggung jawab kita di hari ini, tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dalam kami hidup Tuhan. Khususnya Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dalam kami, tidur sepanjang malam dan Tuhan sudah bangunkan kami kembali di pagi hari ini. Kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu Tuhan, kuasai kami dengan rohol kudusmi. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahan firman Tuhan kita hari ini dari Masmur 127 ayat 1 sampai 5 Berketuhan pangkal selamat Nyanyian Ziarah Salomo Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Perenungan kita berjudul, Andalkan Tuhan Saja. Dalam tradisi perjanjian lama, masmur yang digubah oleh Daud untuk Salomo ini berisi petua agar tetap mengandalkan Tuhan. Kita tahu bersama, Salomo merupakan seseorang yang memiliki pemikiran yang hebat. Ia adalah Raja Israel yang dianggap paling bijaksana. Kemampuan tersebut dapat membuatnya mengandalkan diri dan melupakan Tuhan. Karena itu, ayahnya memberikan pengajaran ini kepada Salomo. Petua si pemasmur digambarkan melalui kekagumannya melihat cara kerja Tuhan yang unik. Dijelaskan dalam pembacaan, ia memberikan berkat kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Di saat tidur, manusia akan mengalami penyurunan kesadaran. Hal tersebut disebabkan karena sistem kerja otak melemah. Artinya, manusia tidak akan berusaha berjaga-jaga dan waspada terhadap dirinya. Situasi itu dikontraskan dengan setiap usaha manusia yang membangun rumah, pengawal kota yang berjaga-jaga, dan orang yang bersapaya bekerja. Sekalipun mereka melakukan dalam kesadaran dan usaha yang penuh, namun pemasmur mengatakan bahwa semuanya sia-sia. Melalui pemasmur ini, kita dapat memaknai bahwa hidup tidak pernah terlepas dari keberadaan Tuhan. Setiap usaha, perjuangan, kerja keras, membangun kehidupan rumah tangga, dan mempersiapkan setiap generasi, semuanya harus dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan kita ataupun orang lain dapat menimbulkan kekecewaan. Bahkan kata pemasmur, tidak berguna. Karena itu, andalkan Tuhan saja. Yakinlah bahwa ia selalu menjadi penolong yang akan terus berkarya dalam segala aspek kehidupan kita. Berserahlah hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firmanmu kembali mengingatkan kami bahwa kami bukan siapa-siapa. Jika kami mengajarkan diri kami bahkan orang lain, kami akan kecewa. Firmanmu mengajarkan kami hanya untuk mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih firmanmu Tuhan. Ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini melayani tidak seturut dengan gandak Tuhan. Kami membawa pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bekerja, belajar, bersekolah, Engkau berkati kami agar boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami seturut dengan gandak Tuhan. Anak muda kami Tuhan mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup Engkau berkati. Pelayan-pelayan Tuhan Engkau berkati. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang berduka boleh Engkau hiburkan. Orang tua lanjut usia Tuhan, Engkau berkati mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Pemerintah kami Engkau berkati. Ampuni semua salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memperkati kita semua. Shalom. Shalom.